Masalahnya udah enggak muda lagi, udah tua, udah waktu dia mau menikah ya Jadi kalau punya rumah mah alhamdulillah rejeki orang perjaga yang tahu ya Semoga aja kalian semua yang ada disini bisa beli rumah Amin Kita doakan bareng-bareng lah, beli rumah, beli apa yang kalian mau gitu Yang penting bersyukur Udah berapa lama sih mungkin ngumpulinnya sampai akhirnya bisa beli cash? Ngumpulin duitnya? Yang mana yang ngomong ya? Berapa lamanya, enggak tahu sih Kayaknya bertahun-tahun juga beli rumah gitu Tapi ya alhamdulillah karena rejekinya lagi banyak Terus kayak emang ngomong rumah, jadi aku beli rumah deh Berarti cash Ya alhamdulillah beli cash Berapa sih kalian beli cash? Kamuannya berapa lama dari awal terjadi komentar, seperti apa sekarang? Ya beli cash karena enggak pengen pusing aja sih karena Kalau kayak tadinya tuh kepingin KPR Cuma karena emang susah ya Kalau kerjaan artis kan susah ya jadi KPR gitu Kayak kerjaannya enggak tentu Jadi kayak bank mungkin kayak rada khawatir gitu Orang bisa enggak ya bayar cucilannya jadinya Ya udah aku beli cash aja Beli di mana Kak? Beli rumah di mana Kak Arafah? Beli rumahnya di mana? Di Jakarta Selatan Mungkin beli atas Milih-milih rumahnya lumayan lama Terus aku juga kayak beli rumahnya enggak terlalu yang begabah gitu loh Jadinya aku pilih-pilih dulu karena kan rumah itu jodoh-jodohan ya Jadi kalau misalnya jodoh ya alhamdulillah Kalau enggak ya udah cari lagi aja Kan udah ada rumah nih tangganya gimana tuh? Tangganya juga udah ada Mbak Sabar 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 Arafah tapi katanya putus gara-gara omongan Radit Arafah Emang menyiangkan Oh iya iya karena kita tuh harus menabung ya Karena kan pekerjaan kayak aku kan kadang ada kadang paga ya Jadi kadang kaya banget kadang miskin banget gitu Jadi kalau kalian ngeliat kayak Ih masa artis makannya mie ayam pinggir jalan Yang belum tuh lagi enggak ada duit banget kali ya guys ya Jadi kayak sama aja kayak dunia ini kayak naik turun gitu Roda itu terus berputar Jadinya menurut aku ya jaga-jaga lah Nabung lah jadinya kalau nanti kita penampak bisa kita enggak terlalu miskin banget ya Mbak di taksir berharap mungkin soal Ya mbak ya harga rumah sekarang mahal Rumah paling murah di Celeput itu juga 300 juta Cuma minta dapet 30 meter doang Itu juga enggak tau itu sertifikatnya asli apa kagak Jadi makanya kalau beli rumah dah Arafah katanya putus gara-gara Soal Halda yang dijodoh-jodohin sama Jirayut Kata-kata apa? Oh iya aku seneng banget ya Halda separah sama Jirayut dijodoh-jodohin Karena Jirayut tuh lucu banget aku suka Jadi aku terhanyut-hanyut sama dia Terus juga kan tadinya Jirayut sama aku Nah waktu itu pas dijodoh-jodohin sama aku tuh Dia tuh emang lembut banget Kan jadinya enak ya nanti kalau si Halda sama Jirayut beneran Siapa tau nanti tukeran liptin gitu kan jadinya emang Berarti kamu liatnya cocok dong gak? Cocok-cocok Berarti ngerestuin nih ngerestuin Iya ngerestuin Kalau dilangkahin gimana Arafah? Ya enggak apa-apa lah sama Jirayut aman aja dah Tapi ada pacaran belum sih mereka enggak apa-apa? Nah kalau pacaran enggak tau Karena gue juga jarang bang melihat Alda Kayak jarang banget ketemu Halda Dan dia emang orangnya enggak mau pacaran kayaknya Tipik tau enggak mau dia pacaran Jadi yaudahlah yang terbaik aja ya buat Halda ya sama Jirayut Nah yaudahlah soalnya baik Jadi gue takutnya Haldenya enggak baik Kadang-kadang tapi kayak Duh lucu banget ya Jirayut tadi gue abis sama Jirayut Ketemu Jirayut gitu aja sih Namanya juga anak 19 tahun ya Jadinya mana si cinta monyet kalau kata-kata Sampai dibiayain loh mau dibiayain Oh gue seneng banget ada wedding drink Karena gue kagak ada tuh kagak kepikiran gue wedding drink Duitnya aja kagak ada gimana dreamnya gitu Kakaknya mau dikasih sama Rafi 500 juta gimana? Nah itu dia Kan kalau kakak tuh harus lebih ngasih Rafi Ahmad ngasih 500 juta Gue makanya ngamplopnya gue bingung Ngasih berapa? Kalau Rafi Ahmad ngasih 500 juta Gue mah mendingan gue ngasih doa aja ya Gue mah nggak bisa gue ngasih sekitus Rafi Ahmad Bebat dia emang sultan Seneng nggak sih dikasih sekitus Rafi Rencananya nih kadonya? Weh bukan seneng lagi gue mau minta bagian Kata gue ngeruang pelangkahnya duitnya Rafi Ahmad aja Buat gue jadinya Nah itu dia guys aku pasti punya Tapi ya nanti aja lah Kedahin setiap peruang som bukan sih? Setiap peruang som bukan sih? Setiap peruang som ya? Bener 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 Bener